Halo semuanya, kembali lagi di channel Rionaldo Putra. Hari ini kita mau melanjutkan pembahasan dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, the Paper Test. Kita mau melanjutkan pembahasan skill ke-15, Listen for Untrue Condition. Maksudnya di sini, jika kita mendengar suatu ekspresi yang menerangkan tentang kondisi atau jika. Itu berarti yang dimaksud dengeri pembicara itu atau dari listening tersebut adalah kebalikannya. Coba lihat contohnya. Do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I would go. Di sini ada kata-kata if, berarti di sini mereka membicarakan tentang kondisi yang tidak benar. If I had time, jika aku punya waktu. Nyatanya dia tidak punya waktu, berarti kita mencari jawaban yang keterbalikan dari pernyataan di pembicara kedua. Kalau pembicara kedua mengatakan sesuatu yang positif, berarti kebalikannya yang negatif. Jika pembicara kedua mengatakan sesuatu yang negatif, kebalikannya kita cari jawaban yang positif. Coba kita lihat jawabannya. Maybe she will go. Nah, di sini menggunakan ekspresi positif ya. Maybe she will go. Nyatanya kan dia tidak punya waktu, berarti bukan A jawabannya. Yang B, she has time. Nyatanya dia tidak punya waktu karena kebalikan dari kata-kata. If I had time adalah she doesn't have time or she didn't have time. Nyatanya kan dia tidak punya. She is going even if she doesn't have time. Ini tidak masuk akal. Itu bagaimana caranya dia bisa pergi kalau dia tidak punya waktu. Kemudian yang D, ini ada kata-kata impossible, berarti bermakna negatif. Ekspresi negatif. It's impossible to go. Berarti jawaban yang paling tepat untuk pembicara kedua dari soal sebelumnya adalah yang it's impossible to go. Oke, kita lanjut ke strateginya. Ini information about true conditions. Kalau yang diutarakan oleh pembicara kedua, itu mengandung kondisi positif, berarti jawabannya adalah kita cari yang negatif reality. Kebalikannya. Sama kalau dia kondisinya negatif, berarti jawabannya yang positif. Kebalikannya. Jadi, kondisinya negatif, realitanya positif. Kondisinya positif, realitanya negatif. Oke, contoh soalnya. Sama seperti skill 14, apapun subjeknya dalam kondisi pengandaian, jika itu to be-nya, itu pasti menggunakan word. Walaupun itu he, she, it, atau I, pasti pakai word. If she weren't at home, she could do it. Nyatanya, dia tidak di rumah. Kalau dia ada di rumah, dia bakal kerjain itu. Tapi kan nyatanya tidak di rumah. If she weren't at home, jika dia tidak di rumah, dia bisa melakukannya. Nyatanya dia di rumah. A past tense implies present reality. Nah, jika kalimatnya menggunakan past tense, sama seperti skill 14, berarti realitanya adalah yang present. Kalau menggunakan verb to, verb to seperti ini. If I have money, berarti realita presentnya adalah yang do not have money. Nyatanya dia sekarang tidak punya uang. A past perfect verb implies a past reality. Jika kata kerja yang digunakan, menggunakan past perfect, atau menggunakan had, kemudian verb 3, maka yang dicari jawabannya adalah yang verb 2. Kalau positif, ya negatif. Kalau negatif, ya positif. Di sini contohnya, if I had, had money. Jika aku punya uang. Nyatanya dia tidak punya uang. Didn't have money. Nah, gitu. Kemudian, jika dia menggunakan had, ya. Had bisa digunakan tanpa kata-kata if. Misalnya, contoh yang di atas. If I had money. Karena dia menggunakan had, maka kita bisa hilangkan if-nya. Had I had money. If I had had money. Jadi, dalam pengandaian menggunakan past perfect. Kalau dia menggunakan had, kita bisa ganti if-nya. Kita tukar ke depan, ya. Kita posisikan ke depan, menggantikan if. Jadi, had I had money, I would have bought it. Artinya sama. Seperti yang di atas, did not have money. Jadi, cuma masalah penggunaannya aja. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ada kata-kata had tanpa kata-kata if. Berarti, bukan berarti, itu bukan kalimat pengandaian. Itu kalimat pengandaian, tapi versi yang past perfect. Atau dalam konteks kalimat conditional, itu adalah yang menggunakan conditional type 3. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Are you going to have something to eat? If the food look fresh, I would eat some. If the food, pengandaian ya, look fresh. Menggunakan verb 2, berarti kita cari present reality yang negatif. Karena di sini kalimatnya positif, ya. Oke, coba kita lihat. She is not going to eat. She is not going. Tapi kita lihat dulu yang lain, ya. Negatif, mungkin bisa jadi yang kita cari. The food looks fresh. Ini kalimat positif, bukan yang kita cari. She doesn't like fresh food. Ini juga kalimat negatif. Tapi di sini, kalimat dari pembicara kedua tidak mengindikasikan preference, ya. Tidak menunjukkan preference, ya. Di sini, kalimat dari pembicara kedua. Yang di, she already ate something. Dia sudah makan sesuatu. Nah, di sini menggunakan fast, simple. If the food look fresh, berarti jawabannya yang present reality. Jawabannya maka yang A. She is not going to eat. Kita lanjut, soal berikutnya. The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Oke, kalau kita lihat, di sini menggunakan head. Di depan, berarti ini adalah type 3. Atau yang menggunakan pass perfect. Tidak ada kata-kata not, maka ini adalah bentuk positif. Berarti yang kita cari adalah jawaban yang negatif. Oke. What does the man say about the flight? Kita lihat dulu jawabannya. It arrived early. Had the flight left on time? Left on time. Meninggalkan tepat waktu. Terbang tepat waktu, nyatanya kan enggak. Gitu ya, nyatanya kan enggak. Kalau tepat waktu, ya otomatis nyampe-nya juga tepat waktu. Atau mungkin lebih awal. Nyatanya kan tidak. Berarti bukan yang A. Yang B, it was unusually short. Ada kata-kata an. Berarti ini mungkin negatif, ya. Kalimat negatif. Konteksnya. Yang C, it left on time, lah. Kan nyatanya tidak, karena ini pengandaian. Berarti bukan, dan ini pun bukan kalimat negatif, ya. Oke. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Oke, ini adalah kebalikannya. It departed late. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Oke. Yang paling masuk akal adalah yang delta. It departed late. Berarti jawabannya yang delta. Karena versi negatifnya dari kata-kata on time itu adalah late, ya. Bukan versi negatif, lawan kata. Oke, kita lanjut. Are you sure you want to go out? You do not seem to be feeling very well. If there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. What does the woman mean? Oke, kalau kita lihat, if there were some aspirin in the medicine cabinet. Jika ada obat sakit kepala di kotak obat, jika ada. Nyatanya kan tidak ada obat sakit kepala di kotak obat, ya. Berarti kita cari yang kebalikannya, ya. Dan ini menggunakan simple pass, ya. Verb dua, if there were, berarti kita cari yang simple present. Verb satu. She really is feeling fine. Ya, tidak nyambung. Karena ini ngomongin ketersediaan obat. Yang B, there is plenty. Lah, kan tidak ada. Tidak mungkin, dong. Banyak, berarti bukan. It is necessary to get some aspirin. Oke, it is necessary. Sangat penting atau sangat diperlukan, ya. Untuk mengambil atau untuk mendapatkan beberapa aspirin. Kita keep dulu yang C. She does not need to go out. Oke, walaupun disini menggunakan kalimat negatif, tapi artinya tidak semakna. Berarti jawaban yang paling tepat, ya. Yang maknanya kebalikan dari yang pembicara kedua katakan adalah yang Charlie. Oke, sekarang coba kita lihat listening file-nya. Kita dengerin contoh soal dari listening exercise-nya. Lihat dulu jawabannya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan, ya. Oke, kalian sudah perhatikan. Sekarang coba kita lihat transkrip-nya. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What does the man mean? Oke, kalau kita perhatikan dari transkrip-nya, ada kata-kata if, ya, pengandaian. Dan ada kata-kata head. Berarti ini bentuk ketiga atau past perfect. Berarti jawaban yang kita cari adalah bentuk past simple atau verb dua. Dan bermakna kebalikannya. Atau negasi dari kalimat dari pembicara kedua tersebut. Sekarang coba kita lihat pilihan jawabannya yang A. She did not put enough postage on the letter. Di sini ada kalimat negatif, ya. Ada kata-kata did not. Dan menggunakan bentuk kedua, verb two. Tapi kita keep dulu. The letter arrived last week. Yang ini menggunakan kalimat positif, ya. Tapi bukan kebalikannya, ya. Yang C, the letter did not need more postage. Tidak membutuhkan ongkos kirim lebih banyak. Gak masuk akal. Yang D, she did not put any postage on the letter. Dia tidak membayar ongkos kirim untuk surat yang dia kirim. Ini juga gak masuk akal. Di sini cuma bilang, If you had put enough postage. Enough. Berarti tidak cukup. Artinya dia ngasih ongkos kirim itu. Tapi nyatanya tidak cukup. Berarti jawabannya yang semakna dengan pembicara kedua adalah yang A. She did not put enough postage. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di klik like dan subscribe. Minta tolong juga untuk disebarkan ke teman-teman kalian. Biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Sampai ketemu di video pembahasan untuk buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test, The Paper Test, skill ke-16. Bye-bye. Abang-al'an-an-an-an-an-an-an. Yang saya menampu di. Terima kasih.